Intro Mas, kembali kepada kebijakan publik ya Jadi hal-hal mendasar yang sebetulnya sudah kita amanahkan Untuk dilayani atau ditugaskan kepada negara Yang justru semakin hari banyak yang semakin terbengkalai lah Kita ambil contoh salah satu adalah masalah pelayanan mobilitas publik Pelayanan transportasi umum Sejalan dengan kesejahteraan masyarakat yang juga tentunya tetap meningkat setiap tahun Daya beli naik Kalau kita sudah punya itu kan berarti kita biasanya ingin menyelesaikan yang selama ini jadi masalah sama kita Akhirnya fenomena yang terjadi adalah berkembangnya ke pemilikan kendaraan pribadi Terutama sepeda motor Yang sebetulnya itu adalah tugas negara gitu ya Nah ini kira-kira fenomena seperti ini sampai kapan mas? Karena kita tahu kota makin berkembang, makin ada di mana-mana Dan menganggap bahwa sepeda motor itu adalah simbol daripada kota yang berkembang Ya gini, saya awalin dulu ini agak panjang Dulu kita tahun 90-an awal kan kita bangga ketika industri sepeda motor Thailand pindah ke sini Sangat bangga itu bisa dicari di beritanya Saya sudah katakan waktu itu ini disaster dan itu terjadi sekarang Nah soal tadi kenapa transportasi masih sulit Terutama seorang beli mobil beli motor itu kan karena transportasi umumnya tidak ada Transportasi umum di perkotaan itu prinsipnya mudah Yaitu dia melingkar dan silang Sisanya ini apa namanya feeder-feeder gitu Di seluruh kota-kota besar di dunia Nah kita penguasa kota maupun negara itu lebih mementingkan proyek Bukan programnya Jadi begitu ada proyek hari ini LRT dibikin LRT Nanti semua daerah ngikut LRT Terus tiba-tiba oh apa bus yang decknya tinggi semua ngikut Tiba-tiba ada usulan proyek Hyperloop Jakarta mau dikasih Hyperloop kita baru dulu udah nyampe Jadi base pikiran si regulator maupun parlemen itu adalah proyek Dan itu yang susah Sehingga namanya proyek transportasi masalah DKI Kita ambil contoh enggak jalan padahal itu bikinnya setengah mati dulu Ya kan nah jadi kita lihat sekarang Jakarta itu penduduknya akan tingkat sakit kansernya akan tinggi Karena banyak CO2 trap karena jalanan kita sudah bertumpuk Di kota-kota besar di negara lain sudah dihapus tuh jalan tol di dalam kota Tetapi kita bertambah terus Saya sedang menilai saya sedang di bawahnya itu udah enggak bisa nafas Saya kenapa enggak pakai angkutan umum ya pertama saya jarus jalan Kedua masyarakat itu tidak pakai angkutan umum jadi beli mobil karena First mile last mile first mile itu anda dari rumah keluar Kalau di negara lain yang kita tahu kan begitu keluar kita tahu menit sekian dihadir dan ada Itu mahal jadi harus naik ojek enggak ada Jauh naik ojek 30-40 ribu baru naik pabrik transportnya Nanti last mile-nya turun ke kantor nah transportasi umum yang baik itu kita hanya boleh berganti tiga kali Sekali jalan lalu berjalan 500 meter kalau itu sudah terjadi di kota-kota Indonesia itu baru pas Disitulah baru orang menggunakan angkutan umum kalau sekarang tidak ada apa namanya penekannya Supaya misalnya pajak mobil kedua tinggi ya kan persyaratannya sulit parkir sehari sejam 100 ribu Itu enggak bisa LA apa namanya IRP mau ganjil genap mau apa is forget it Jakarta sekarang itu sudah gridlock coba perhatikan macetnya tidak pagi dan malam sore saja tapi tengah hari pun macet Sudah macet Sebentar itu berhenti nah itu jadi karena kebijakan yang itu yang enggak jelas based on project susah Nah itu harus dirubah dulu siapa yang berani kita harus cari orang gila yang mau jadi gubernur Nah ini menarik Salah satu yang digembar-gemborkan Itu adalah jaminan bahwa melakukan perjalanan di KN itu cukup 10 menit dengan jalan kaki untuk sampai ke halter terdekat Dan setelah itu pergantiannya juga maksimal dua kali untuk mencapai tujuan Nah artinya disini seperti ada sebuah kesadaran untuk menetapkan sebuah standar ya Standar pelayanan untuk angkutan umum Kenapa itu tidak juga dilakukan untuk kota-kota lain Anggaplah kalau IKN besok begitu ya Ada yang sebelahnya tuh ada Balikpapan sama Rinda dan sebagainya itu sampai hari ini saya tidak ada melihat sebuah upaya Bahwa mereka minimal deketin IKN lah gitu ya Ya karena memang mungkin Pak Presiden Pak Jokowi sudah putus asa ngaturnya kota-kota sudah hancur begini Ini kan saya bilang sudah hancur susah sekali Ya kan bayangkan lagi kita punya masalah dengan motor Eh dikasihlah insentif motor listrik Itu stupid things yang saya pikir dilakukan Harusnya di trade off aja boleh pakai motor listrik Ya motor ini kita trade off langsung di scrap Nah kebijakan itu yang harus dibuat Atau bilang anggota umum gratis besnya listrik tidak bayar Pasti pindah itu Nah yang jadi persoalan lagi kenapa itu sulit termasuk misalnya kemarin saya rapat dengan PJ Gubernur Soal jam kerja soal anak sekolah kita ini sistem ini bidang anda nih soalnya Sistem planologinya perencanaan tata ruangnya udah ngaco semua sekali Jadi kalau kita mau nyekolahkan anak kan pasti cari sekolah yang paling bagus Sekolah itu ada di wilayah lain Nah itu gimana ngatur kan nggak bisa Standar sekolah nggak ada Orang kerja industri udah telepon saya Wah jangan begitu nggak bisa Saya kita nggak bisa betul mereka tiga safe Jadi itu kayak putus asa sudah sekarang betul-betul untuk membuat kebijakannya gridlock ini Karena sudah terlanjur hancur Jadi harus ada revolusi yang gila-gilaan Berani nggak ada nggak ini Pemimpinan daerah nanti ini 2024 yang bisa melakukan hal itu Kalau nggak sama kita bicara IKN IKN masih baru Ya kan balik papan sudah mulai macet Sama rinda nggak jelas ininya apa Ya kalau bisa dia ngikut Jadi contoh gitu Tapi kan kebijakannya nggak ada Nah itu dia Ya dibuat harusnya Kalau pemdanya dia cuma lima tahun Datangnya tahun ketiga Dia udah ugah-ugahan Oke kita bikin lah Berapa hepeng saya bisa terima Kan itu aja urusannya Nah itu yang nggak jadi Jadi memang harus ada yang gila Nah ini salah satu kegilaan yang mungkin akan muncul ke depan Ya Mas Kalau misalnya besok IKN seperti itu Tentunya akan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan ya Bagi kota-kota lain Apa bisa nahan dia? Orang-orang ke IKN disitu tuh suka-suka Betul Kalau dia misalnya anaknya bupati, anaknya gubernur sekitar itu Nggak bisa Betul Nah mungkin kita beralih ke sini mas Ya Soal kendaraan Ya Kita tahu bahwa kendaraan itu adalah salah satu sumber pendapatan utama daerah Ya Mulai dari pajak kendaraannya, pajak bahan bakarnya, bihak balik namanya dan seterusnya lah gitu DKI itu cukup signifikan Karena dia Dia provinsi yang juga kota kan Kalau provinsi-provinsi lain Sandaran utama PAD-nya justru memang dari kendaraan Nah Di satu sisi Banyaknya kendaraan ini sebetulnya karena pemerintahnya tidak atau negaranya tidak menyediakan Apa yang harus dia sediakan gitu loh Ini kan sebetulnya agak absurd ya Harusnya dikasih insentif gitu loh Bukannya Atau disinsentif Kalau kita sudah memprovide public facility-nya Harusnya ya disinsentif buat industri kendaraan bermotor mungkin ya Tapi insentif kan buat kita Kita gini Saya coba ke belakang dulu Kenapa lebaran selalu kita sibuk Kenapa orang selalu bawa kendaraan pribadi pulang Memang betul orang Indonesia bangga Kalau pulang kampung bawa motor bawa mobil baru setiap tahun Persoalannya adalah hancurnya transportasi kota dan desa di daerah di seluruh Indonesia Terutama di Jawa Karena munculnya motor tadi Nah jadi orang kalau tidak bawa kendaraan pribadi Turun di terminal atau stasiun jam 2 pagi Kan gak ada kendaraan Makanya dia bawa itu Dan itu mudah diselesaikan Tapi kan tidak disentuh sama sekali Soal tadi dana Kita lagi upayakan sekarang kami dengan korlantas Dengan jasa harja Dan macam-macam Dan DPR juga Ingin mengubah Beberapa daerah sudah mau Biar balik nama kedua ketiga dihapuskan Banyak yang menolak karena tadi Pendapatan Jadi kita bayar balik nama sudah kita bayar saat beli kendaraan baru Kita jual gak perlu lagi bayar balik nama Itu sudah beberapa daerah sudah berjalan Kenapa kita lakukan gitu Karena yang kendaraan seluruh roda 4, roda 2 dan seterusnya Yang membayar STNK setiap tahun Hanya 38% Ya Sisanya gak bayar Semua daerah bingung Kalau ini di bebean diambil Kita gak dapet Oh dapet Dari daerah yang kita bebaskan Itu sudah naik sampai 45% per hari ini Yang bayar STNK Orang gak mau itu kan karena mahal Gitu Jadi Perubahan-perubahan kebijakan itu yang harus dilakukan Tetapi memang tidak mudah Saya lagi berbalapan dengan Kakor Lantas Sebentar lagi pensiun 2-3 bulan lagi Nah ini jika mandek lagi Karena yang sekarang Ini adik kelas saya dulu deh Saya maju Kita press aja Ayo kerjakan Anda mau Kebetulan kan mantan putranya Mantan Wapres Jadi saya bilang Anda jangan mungkin malu dong Gitu-gitu lah Bisa jalan gitu Jadi kebijakan itu bisa ditekan Kalau kita se-alumni Sedaerah Jadi ada KKN Ada KKN juga ya Ada KKN Nah jadi itu balik itu Sehingga Tadi yang Anda Awatan itu Tidak perlu khawatir Bahwa pendapatan daerah akan turun Tapi kita atur sementara Supaya lebih tertib Karena jasa raja mengeluh Dia mengeluarkan Kalau meninggal 50 juta Kalau luka 20 juta Lama-lama habis itu uangnya Karena tidak ada masuk dari SBBL JJ itu Tapi kalau Bayar balik nama itu kan Sebetulnya hak Daripada provinsi ya Iya Korlantasnya hanya Mengutipnya Mengutipnya Karena samsat Masalahnya kan Karena itu ada Bayar balik nama lagi Orang beli mobil Tidak Mau balik nama Karena mahal Tapi ketika kita bebaskan Dia langsung balik nama Dia langsung bayar Tahun Nanti kita lagi cek ini Tahun depan Apakah masih naik Kalau tinggi berarti Itu salah satu Terobosan Dari sisi kebijakan Untuk melakukan Pemda gak perlu khawatir Karena ada buktinya Nah Ini Anumas Jadi sebetulnya Ini hubungannya Antara Itu loh Kita kan selama ini Menggunakan istilah Sebagai wajib pajak Gitu ya Sehingga Sehingga hal-hal Gini Yang berhatiin Mas Agus Bukan pembayar pajaknya Padahal Kalau dia sebagai Pembayar pajak Dia akan bertanya Sebetulnya Saya bayar untuk apa sih ini Hak saya Apa dari situ Haknya apa Gitu loh Kenapa ya Istilahnya bukan Pembayar pajak ya Ya Sebetulnya sih Bahasa Indonesia Bahwa itu Pembayar pajak Taxpayer Pembayar pajak Bukan wajib pajak Mungkin karena ini Harus dibayar Gitu kan Gak juga Emang orang kita Prek Emang siapa lo Gitu kan Jadi maksud saya Itu Ya pembayar pajak Dia harus tahu Dia digunakan atau apa Dari Si daerah itu Tadi ada dashboardnya Kita kalau mau tahu Bisa lihat Oh misalnya Untuk pembiayaan Pembangunan pelabuhan ini Bandara Sekian-sekian-sekian Huang Anda Dari pajak Tolong bayarlah Kan gitu Sekarang kan terbuka Bukan zaman Flintstone lagi kan Sekarang kan semua Bisa kita lihat Nah saluran saya Itu maksudnya Supaya Apa ya Kepercayaan orang Kita itu Meningkat Karena sekali lagi Memang Kita ini Miskin Gitu ya Jadi daripada Gua bayar pajak Mendingan gua kentit aja Kan gitu Karena tidak ada Jaminan-jaminan lain Sekarangnya Enggak lumayan Kesehatan Anda sakit apa saja Gratis Sampai sembuh Atau sampai meninggal Karena kan Kalau enggak sembuh Meninggal Tapi gratis kan Ya Sudah gitu Itu baru situ Kalau soal Sekolah Belum Untuk soal-sekolah Sampai SMA saja Yang Bapak Gua tinggi kan Enggak Terus soal apa lagi Untuk pensiun ini Supaya dia tenang Kan enggak ada Kalau di negara lain kan Bayar pajaknya tinggi Sampai 40% Di Skandinavia Sehingga dia ketika pensiun Dia Atau dia nganggur saja Dia dibayarkan itu Kita juga Udah tinggi loh sekarang 35% 35% Iya makanya Mas Agus masuk 35% Masalahnya kan Apa namanya 35% itu Dari nominal Yang tidak besar Iya kan Di atas 5 miliar 5 miliar Nah jadi Nah jadi Lalu sekarang Waktu dia kan Itu dipotong Dari pajak Plus dari gaji kita Kan dipotong Kalau kita Kerja Sama orang Nah itu kan Yang Yang apa Enggak Enggak besar Nah itu yang harus dipikirkan oleh Apa Pengelola negara Gitu loh Gimana Kalau kita kan Infrastruktur-infrastruktur Utang-utang Utang-utang Itu nanti Semua sekarang kan BUMN Yang karya-karya Yang kontraktir itu Selesai Kawan saya jadi Sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub Kontraktor Udah tiga yang meninggal Karena gak dibayar Ya kan Padahal dia Dibayar Tidak negara Tapi dia gak nyampe Sehingga Waktu dia dapat surat Dia menang tender Diagunkan rumahnya Begitu gak dibayar Rumahnya disitabang Nah meninggal Itu gak boleh disebut Sub-kontraktor Proyek apanya Oh gak boleh disebut Proyek infrastruktur lah Proyek infrastruktur lah Yang dia kan Kalau disub-subkan Sampai tingkat 10 mungkin Nah yang disitu makin ke bawah makin susah bayarnya Padahal gak besar di bawah satu media Oke mas Ini sebetulnya saya melihat Ini kalau kita bicara Kemampuan teknologi hari ini Sebetulnya ceritanya Akan berbeda kalau misalnya saya tahu Saya sudah Memenuhi kewajiban Kenapa saya tahu Memenuhi kewajiban karena saya tahu Bahwa Jokowi ini Membutuhkan berapa rupiah untuk ngurusin Saya sebagai warga negara Indonesia Lalu Katakanlah saya di Katakanlah saya di Jawa Barat Misalnya gitu ya Saya tahu si Pak Ridwan Kamil nih Sebagai gubernur membutuhkan berapa rupiah Untuk ngurus saya sebagai warga Jawa Barat Dan seterusnya sebagai warga Bandung Misalnya atau sebagai warga Depok Bagaimana gitu Nah hal sebaliknya itu akan Memotivasi yang lain misalnya Karena menganggap bahwa oh saya Saya kurang masih Indonesia membutuhkan 100 ribu tapi saya baru nyumbang 80 ribu Gubernurnya membutuhkan 50 ribu Tapi saya baru nyumbang 30 ribu Itu perlu kejujuran Kejujuran Nah kejujuran itu sudah bisa diatasi dengan teknologi Nah pertanyaannya adalah Kebijakan-kebijakan publik kita Yang mengarah ke sana itu Ada di mana sekarang atau siapa yang berpikir ke sana Gini banyak sekali ya Karena kan gini kita ini bangsa yang paling mudah bikin peraturan Mudah sekali bikin peraturan Pengalaman saya 40 tahun Itu mudah Yang susah itu menjalaninnya Nah ketika kebijakannya itu dibuat Tidak pro pada pelayanan misalnya Itu menjadi sulit Sehingga Masyarakat kan selalu mengeluh Belum pungli-pungli Kita punya Pokja Saber Pungli Yang diketahui Irwasum Kita punya KPK Yang kemarin dimarahin TNI itu Segala macam kan Tetapi kan tidak Tidak Gini loh Orang kita itu paternalistik Jadi kalau ada contoh di atas Begitu Dia akan ikut Nah masalahnya kita ini Tidak punya contoh yang Yang Anda maksud sebutkan tadi Jadi ya Kemana-mana Oke Ya memang Bukan hal yang mudah Tapi tidak ada upaya ke arah sana Jadi semua kebijakan yang dibuat itu Sebetulnya tidak Tidak mengena ke kita Oke Apalagi belum nanti diakali Dari dalam perjalanannya Oleh KL yang mengeluarkan Artinya itu akan Cukup berpeluang Seandainya itu dilakukan Oh sangat Karena semua negara kan diatur oleh kebijakan Betul Nah ini adalah persoalan yang lain lagi ya Kita sering sekali mengeluarkan aturan-aturan Yang seolah-olah galak Ambil contoh lah Misalnya soal ITE Atau enggak Ini untuk pelayanan publik Misalnya katakanlah Sarat daripada Pedestrian Supaya dia bisa dilalui oleh kaum Difebel Misalnya gitu Tapi faktanya Gitu ya Faktanya Sangat-sangat tidak memenuhi Bagi Kaum difebel menggunakannya Gitu ya Tidak ada yang dihukum Tidak ada yang disalahkan untuk itu Nah harusnya ada Kalau memiliki pelayanan kita Pelayanan publik Terut-tut Kan kita membangunnya Harus merubah tata ruangnya itu Nanti jalannya semakin sempit Atau rumah orang Kena Lalu ada pohon gede nih Kalau kita tebang Jadi persoalan lagi Karena melanggar peraturan lain Sehingga dibuatlah difebel itu Yang kuning itu Mentok di pohon Bayangnya sana Jadi buat difebel itu kan susah Terus untuk yang kursi roda Juga enggak bisa Nah itu malah Lalu dikasih Pagar-pagar besi itu Karena dilewatin motor Nah kayak gitu Jadi harusnya Peraturannya itu ada semua Lengkap Saya tahu betul Tetapi tidak ada penindakan hukum Nah ketika itu Dilanggar motor Itu langsung tilang Tilangnya makanya Jangan cuma 10.000-20.000 Nah besok lewat lagi dia 500.000 1.000.000 Nah jadi enggak lewatkan Kalau saya sering tanya wartawan Loh Pak lagi susah begini Kok tilak kok Dendanya mahal Betul loh Denda itu bukan buat orang miskin Denda itu buat orang Yang melanggar peraturan Supaya dia tidak melanggar lagi Jadi dia tahu Uang yang dikeluang begitu banyak Dia kapok Ya kalau cuma 10.000 Dua bukan dia Beri rokok sebatang dua batang Bisa Nah itu yang tidak jalan Jadi penegakan hukumnya Peraturannya ada Tapi di sisi lain Penegakan hukum Bagi penyedianya juga tidak jalan Itu dia Dua-duanya Kan di peraturan selalu ada Siapa yang melanggar Itu masuk juga PNS atau siapa ASN Yang menangani itu enggak ada Paling administratif Karena dia lari ke IRJEN kan Kalau internal Nanti kalau dia merasakan uang IRJEN bisa lapor Ke KPK Jaksaan Baris krim misalnya Tetapi biasanya yang lapor bukan mereka Yang lapor adalah Yang tendernya kalah Oh gitu Iya Sekarang ini yang ketangkap tangguh itu Karena yang di kalahkan Bukan kalah di kalahkan Tendernya Melapor Atau pembagian Tidak merata di dalam Iya Nah mungkin KPK Mengatakan semua Atau baris krim Kan enggak Harus ada yang lapor Iya Nah itu yang tidak berjalan Sekarang Dalam hal Simple saja tadi Pedestrian Mobil parkir Tadi saya Biasa saya tiap pagi Lari Tau-tau ada mobil parkir Di depan Oyo Itu apa namanya Penginapan Di daerah saya Di Pondok Labu Ya kan ini enggak boleh Kalau ini saya harus Digembok Ditarik kan Di towing Nah itu enggak ada Jadi memang Tidak penegakan Tidak ada Itu Nanti kalau penegakan Ada Itu penakan Saya keluarin-keluarin Gitu Nah itu juga beda lagi Kan kalau di luar negeri Ada Ada ininya Apa Uang jaminan Saya melihatnya Semacam ini loh Mas Karena segala Sesuatunya itu Top down ya Ya Jadi pemberdayaan Bawah itu Tidak berjalan ya Ambil contoh Sederhana gini lah Ini daerah sini nih Dekat Kegiatan kita Di Lebak Bulus itu Kalau lihat itu Lebak Bulus 1 Kalau enggak salah Ada satu rumah Yang Pagarnya itu Sudah miring sekali Yang saya khawatir Satu-satunya Kerubuh Pertanyaan yang sering muncul Di kepala saya itu adalah Ini yang bertanggung jawab Untuk ngawasin siapa Dinas Tata Kota Dinas Tata Kota Tapi kalau Dinas Tata Kota Kan ngurusin Saat Jakarta ini Kan ada Timur Yang Selatan Kayak Depok Kayak mana kan ada Di Komat Kota Madianya kan Tapi sebetulnya kan Lurahnya itu Digaji sangat tinggi Tata Kota itu kan Lalu ke bawahnya Kan ke Lurah Betul Kan Lurah Sampai RW RT Gaji Nah itu mereka yang harus lakukan Kenapa itu tidak Diberdayakan Itu tahunan loh mas Di Lebak Buluh 1 Mungkin kan gini Sekali lagi Kita paternalistik Jadi si Bukan Lurah lah Wali kotanya Kalau di Jakarta Tidak turun ke briefing Sering briefing Lurah Coba cek semua gini Kalau enggak Kamu saya Potong gaji Atau apa gitu Waktu dia ngecek Terus kan Lurahnya Juga lihat Pak Eroi kumpulin Di balai desa Itu bisa jalan Itu saya lakukan Di RW saya Ya kan Jadi RW saya Untuk bansos-bansos itu Kan ngawur semua itu Saya panggil Pak RW Gini coba Oke Pak ini Pak Luar Panggil Pak Lurahnya Saya panggil Lurah nggak mau datang Saya telepon wali kota Wali kota Saya telepon gubernur Bisa mas Saya panggil Saya panggil Saya gitu Nah bisa Tapi saya warga kan Saya bukan Itu Tapi saya bilang Lu jangan macam-macam Ini daerah kan jadi kotor Jadi itu Gitu Sampai akhirnya si RWnya Dipanggil ke istana Kan waktu itu Iya itu Itu RW saya Nah itu Saya panggil itu Itu bisa Ada juga yang miring Coba miring panggil yang punya Ini gimana Bisa nggak Saya bilang kalau nggak bisa Kita patungan Malu kan dia Nah akhirnya dia benerin Nah itu dia Jadi artinya masih berkasta-kasta Partisipasi Iya Sebatas itu Padahal kan tugas mereka Itu yang nggak jalan di kita Oke Oke Sekarang kita mungkin Beralih ke Ini terkait kebijakan publik Mas Kan Kan bijakan publik itu Dari korek kuping Sampai satelit Jadi Ya Itu dia kan Lalu kita bikin Pendekatan dua Kalau nggak salah saya Secara institusional ya Ada BUMN Ada badan layanan umum Ya Nah ini mungkin Mas Agus Bisa kasih komentar sedikit Apa sih bedanya BLU sama BUMN tuh Mas Gini Kalau BLU itu kan Dibentuk pemerintah Untuk bisa lebih Melayani Masyarakat Jadi dia Nggak boleh Ambil untung Pokoknya uangnya Dari itu Dari pemerintah Ya dibuangkan Untuk pelayanan masyarakat Apa saja Nah kalau BUMN Tadinya kan Dia Anu Apa Development agency Gitulah Jadi dia ya Mengambil untung Tapi Harus memikirkan Masyarakat Awal-awalnya kan begitu Ketika BUMN itu BUMNnya banyak perum Banyak macem-macem Ketika BUMN menjadi persero Lalu terbuka Nah itu sudah 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 Apa namanya Pro Bukan lagi Agent of development Tapi sudah Komersial Karena dia Apalagi sekarang Di target untung Untung sekian triliun Untung sekian triliun Untung sekian triliun Kalau enggak ganti direksinya Gitu-gitulah Tetapi ditutupi dengan TGSL itu Program Dana lingkungan Dan sosial Dan sebagainya itu Apa istilah Kerennya yang Apa namanya Itu Pengembangan masyarakat Itu apa namanya CSR Tapi itunya TGSL Itu Untuk mengkamuflase itu Nah itu pun Ada dua Kasih modal Atau bantu Kasih modal Banyak yang macet Jadi saya bilang Kalau rapat gitu Dengan teman BUMN Sudahlah Kalau ngasih kredit ke itu Kan cuma 1 juta 2 juta UMKM itu Ngapain dibalikin Udah aja kasih Kan bagian dari itu Tuh bisa dipertanggungjawabkan Di kejajah ada yang 10 tahun enggak bayar Ya iyalah enggak bayar Iya kan Nah jadi maksud saya Itu bedanya Kalau ini komersial Boleh dapet duit BLU kan enggak Tapi dia harus menyalurkan Dana-dana Pemerintah yang Ada perpresnya Gitu-gitulah Tapi mas Agus Notice enggak Bahwa Dalam Pendapatan negara kita Itu kan Sederhananya 80% pajak 20% PNBP BLU itu kontribusinya 1 per 3 dari 20% itu loh mas Ya Sekarang Artinya Kalau misalnya mas Agus 9 tadi bukan Tujuannya gitu ya Tapi secara keuangan Kita mengakui itu Signifikansi daripada Kontribusinya Kontribusi BLU BLU 1 per 3 dari PNBP 1 per 3 dari PNBP Iya Karena kan dia Dia memang Tidak boleh Apa-apa yang Selain menyalurkan uang Penerimaan Itu penerimaan Ya menerima BNBP itu segala macam Tetapi kan Dia tidak Beuntung Itulah kasarnya Gak boleh untung Oke Nah itu Ya memang Pak Anunya Dari PNBP Kan PNBP sebenarnya By law ya Saya lupa undang-undangnya PNBP itu kan Dari uang yang ditarik Ke pemerintah Yang non pajak Yang non pajak Itu boleh digunakan Instansi itu Sampai waktu itu Masih 90% Mungkin sekarang Semua boleh Itu dipakai Karena itu Tidak masuk Di pos yang pajak itu Nah itulah Yang dipakai Biar lebih keren Kali Pakai BLU Gitu Oke Di antaranya Kayak rumah sakit Iya Itu kan di BLU Karena uang BTS kemarin Iya Oke Nah yang jadi Pertanyaan saya Sebetulnya begini Once dia sudah Jadi BLU Harusnya kan Itu berlaku Untuk semua Betul Tetapi Pelayanannya kan Belum semua Iya Nah Pelayanannya belum semua Cuman kan Eksekutifnya Di treat as professional Seperti sama dengan BUMN dan sebagainya Yang tadi bisa Menggunakan itu Nah disini loh Masuk saya Ini kan menyangkut Kebijakan publik ya Artinya ada Pengkasta-kastaan gitu loh Penggunaan dan sebagainya Iya Memang Itu harus dihindari Intinya kan Kita harus bagilah Dana ini Boleh Kan itu diambil dari Dari KL ya APBN nya Dan sebagainya itu Ya Harusnya tidak Tidak di Dikastakan Jadi siapapun Yang berhak itu Kalau mau digolongkan Seperti BPJS Misalnya Bisa saja Gitu Tetapi kalau Harus ada Harus ada kebijakan Yang gak boleh main Asal begitu saja Iya Jadi aturannya Terbitkan Nah Maksud saya Kenapa Tidak mengajak Partisipasi Memang ada BLUD Tapi itu kan Udah anggarannya Daerah Gitu ya Kalau BLU ini kan Pakai anggarannya Pusat Asetnya ya Pembelian asetnya Artinya Kalau pusat Mengerjakan Kan tidak mungkin Bisa serentak Sampai ke Halmaera sana Gitu loh Enggak Betul Kenapa tidak Dibikin sebuah kebijakan Supaya ini bisa serentak Gitu Ini memberdayakan Dengan pemerintah-pemerintah Daerahnya Iya Sebetulnya bisa dicontoh Yang BPJS itu Itu ada Agak lumayan Ya kan Meskipun Prosesnya juga panjang Ya harus Karena daerah itu Harus ikutkan Pemerintah Pusat itu Tugasnya Ya Membangun Kalau sekarang Kondisi Indonesia Tapi Karena demokrasi tadi Eh apa Undang-undang daerah itu Dua tiga Itu daerah harus ikut Memang Nah soal hitung-hitungannya Kan bisa dihitung Ya kan Nah sekarang ini Apa Itu yang belum jalan Kalau BPJS sudah Yang gubernur Ada pos kesehatannya Gabungkan Itu Sudah ada contoh Tinggal kita duplikasi saja Ini cuma tinggal niat saja Jadi niatnya belum Niatnya belum Menurut saya niatnya belum Niatnya belum Kan Nah sebalik sekarang Udah gak mikir lah itu Kan pokoknya Saking belumnya Jadi dari 10 Diambil 8 Jadi karena gak ada patokannya Jadi tergantung perintah Tergantung partai yang berkuasa Gitu-gitu Nah itu Itu yang Yang aman Tapi banyak pengguna BLU Tadi Kalau kita Saya ikut Sidang kak Meeting di DPR Ya mah Itu kan Selalu bilang Daerah ini saya Apa Pilihan apa itu namanya Daerah Daerah Dapil 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 saya ini puluh ini Masukkan dari BLU Kan gitu Dan itu kan keluar dari Pakem lah Yang harusnya di Apa ya Diatur Begitu kuat tol Masuk arteri Pasti macet Kalau arteri Tidak diperluas Tidak dimacam-macam Makanya buat apa Bikin tol Sumatera Utara aja Tempat kampung anda Itu orang Tidak mau pake tol Karena hitungannya mahal Jadi dia lebih baik Jalan arteri Macet Kan gak bisa Perencanaan Dia merencanakan sekarang Harus dia nikmati sekarang Itu problemnya Nah kenapa Tidak ada pemikiran Untuk membagi Hasilkan juga Post lain Katakanlah PPN Yang sekarang kita masih PPN kita malah naik ya 11 persen Mau 12 persen Dan juga PPH badan Padahal itu kan Mereka-mereka ini Keberadaannya ada di daerah Tadi harus gila Kalau gak bisa Resikonya kan Diberhentikan presiden Ada banyak contoh lah Menteri yang strict Padahal gitu Diberhentikan Tidak ada di daerah Artificial Intelligence Jangan lupa Akan banyak menggunakan Itu secara negatif Itu kan juga PR Siapkah kita Terima kasih Terima kasih.